Hai mas tenap aja kali ya ini ngomongin nih kenapa ngomongin mantan gitu guri yo guys kali ini balik lagi bersama gua di canda-canda bareng abib gabu ya kali ini gua mau cerita suatunya suatu hari gua jalan ke pasar ye dan gua beli tri ya ikan tri tuh tapi ikan tri nya nggak ada akhirnya gua memutuskan untuk beli ikan koi mama gua nanya saat itu juga ada mama gua dan dia bilang ikan koi buat taman bib ya kan ikan tri nya nggak ada jadi ikan koi lah apa harunya ikan tri sama ikan koi karena memang ikan koi tapi itu membawa suasana yang tidak ada menjadi tidak galau gitu apa sih dan tri nya itu nggak ada jadi gua biar nggak galau mau nyari koi aja ikan koi coba lu mandang ikan koi deh ikan koi itu kan kayak kalau lagi itu lucu gitu kan seneng aja hati gitu ikan koi akhirnya berkelanjutan udah beli deh udah cari ikan koi deh dapet tuh ikan koi nya akhirnya ikan tri pun masuk dalam jiwa kuat ikan tri datang lagi dan dia bilang aku hadir untukmu lagi ini ngomong ini kenapa ngomongin mantan jadi mantan tuh kadang dateng gua udah dapet yang lain kadang nol kadang gua udah nggak nyari dia nyariin gua gitu kan ada yang baru jadi kasian yang baru yang misalnya gua lagi deketin gitu sesuatu kalian juga pasti pernah merasa lah guys tolong deh rasain deh rasain mama ngabib guys guys gue punya cerita jadi gua suatu hari gua pusing mikirin puyeng pusing mikirin puyeng pusing mikirin puyeng karena gua mikirin utang gua yang nggak usai nggak selesai-selesai gitu kenapa masalahnya? Tolong cerita Apa, apa keluhannya Guys Karena Utang itu Sesuatu yang kalian buat sengaja Terutama gue, gue sengaja kali mungkin Dan akhirnya gue terpaksa Gak makan, gara-gara utang tersebut Gue mikir utang, diirit-iritin Dapet duit, yaudah bayar utang Gara gue makan Dia emat-ematin Makan pake nasi doang Kadang pake garam Garam gak ada pake gula Gula gak ada, pake roiko Ada asin-asin dikit Kadang juga pake Ati Makan ati Dan juga Eh, waktu kemarin Pas mati lampu Hidup tuh lampu gue langsung kan Berapa jam kemudian Ada laron, ngumpul di ini Lampu Dan gue otomatis Abar pikir lah Tiba-tiba Mah Ada laron mah di atas Masaknya mah Kita makan Jadi kan ada rasa-rasa ayam-ayamnya gimana gitu Guri Jadi kan rasa-rasa ayam Rasa yang pernah ada Untukmu mantan Guys Cerita yang ketiga Di jaman gue SMA Waktu itu Gue suka mikir Gue lulus nanti mau jadi apa Gitu kan Gue nanti lulus mau kerja apa Gitu kan Dan gue Nanti gue mau Apa Kayak mau Ngelaksan 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 Ngeluksan Nih Tipo mulu nih Udah kayak ngecat mantan Tipo Dan Gue kayak melaksanakan Kuliah gak Kira-kira lulus Nadi SMK Dan gue kayak gini-gini Kayak gitu-gitu aja Pas nadi di SMK Karena gue mikir Gue sekolah gini doang Dan gue sekolah di swasta Kepo ya Gue sekolah di mana Dan Itulah bakat gue Acting Biasanya dimana sih Kalo acting Kalo acting-acting-acting gitu Atau Kayak lu Akutansi atau parmasi Lu pasti juga sesuai Lu lah Tapi juga gak ada Ada juga sih Masa tidak kayak pengen jadi Artis Dan Gitu ya kan Gue mikir akhir-akhir Eh gue pas Gue pulang Itu udah mau kelulusan Untuk UN udah Semua udah Perpisahan udah Dan coret-coret udah Coret-coret buka Coret-coret mantat nih Hei Coret-coret semua Dan gue mikir Aduh Ini saatnya Gue natep ke atas kan ya Ini saatnya Gue Harus Rekat Dan gue liat ujung di atas Ada Ada pohon gitu kan Dan ada kayak palang gitu Terus gue deketin Gue deketin Gue deketin Ada bacaan Gak usah pusing-pusing Mikirin sekolah Hah Kok Gak usah pusing-pusing Mikirin sekolah Eh ada lanjutannya nih Gue baca nih Kepo ya Nungguin Kayak nungguin mantan Balikan lagi Ngapain Nungguin mantan Cari yang ada dong Kalau mantan udah Juga mantan gak tau diri nih Kadang-kadang Udah putus Masih nyari-nyariin Gitu istilahnya Iya gak Amlet Dan Hmm Gitu Dan mikirin sekolah Ah ngapain pikirin sekolah Tapi setelah pikirin Setelah Dulu sekolah Pasti mikirin pengen sekolah lagi Gitu Udah malu Udah kumisan Udah Udah tuwir gitu ya Udah tua Masih aja mau pikirin sekolah Kangen minum sekolah Eh Sebenernya apa sih Gua gak nyambung banget yang tadi ini Cerita apa sih Enggak Jadi gue tuh kemarin Baca artikel apa ya Kayak Ada bacaan Kayak Gak usah mikirin Gak usah mikirin Apa ya Gak usah mikirin-mikirin Pelajaran ya Udah Udah Langsung ke cerita yang ketiga aja deh Eh yang keempat Nih Suatu hari Gua kewondangan ya kan Kondangan Lucu banget nih Bener Kalau gak ketawa Keterlaluan Tapi boleh kali Itu Tombol merah Makasih ya Like juga Ada lonceng kan ya Klik Makasih Kek 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 Kondangan Gue bingung Temen-temen Gue Pada Yang udah Umur sekian 20 tahun Gua nanya Tim temen gue Gue juga diundang juga Diundang juga Ya Bray Bro Mabro Ini channel Sebelum Mabro Yo 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 Ya gini Gue chat kan Bray Lo ke kondangan gak Bray? Terus akhirnya Iya ke kondangan Lo gimana? Kondangan gak? Kondangan Kondangan Iya Terus Tapi gue malu Malu kenapa? Iya gue malu Kata gue gitu kan Gue malu Malu kenapa? Lo gak ada cewek Atau lo gak ada pacar Buat kekondangan Bukan Gue kemarin baru abis dipecat Bukan gak pegang duit Gue mau ngasih duit Ke orang temen kita Gak enek coy Gak ngampel bimbi Kata dia Anak cobrog Gue ilah Gak gas coy Yo what's up guys Kalian jangan bongong-bongong aja Comment di bawah Video apa selanjutnya lagi Ini istilahnya stand up Buat canda-candaan Ini nama segmennya Bip Gabut Canda-candaan Kali ini gitu aja Jangan lupa untuk klik Subscribe And like Comment Bip 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 Gabut Yeah Bạn Gabut Ent�